Tahun 2007, kemudian duitnya saya beli lagi Starlet, mau saya bangun baru pake 3 bulan, hilang ditebet. Dicuri? Dipinjem maling, ga dibalikin. Jangan dicolong dong dipinjem maling. Apa jadinya seorang danang tanpa atau ga pake Starlet kotak? Lalu Starlet kotak lo dijual? Apa yang terjadi? Gue bisa stres. Sama kayak saya, saya juga bikin Starlet bangun. Lihat gitu doang udah seneng, stres hilang. Istri saya yang jadi stres mas. Itu mobil apa lagi di garasi? Pakilin! 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 Gengs, ketemu lagi. Aduh buka tuh ya. Ketemu lagi sama gue, Rico Ceper. Ini ada mobilnya. Ini ada mobil Mas Danang nih. Lagi ke rumah. Lihat, lihat. Ini orang kadang-kadang dateng kayak kuntilanak ya. Kayak Jelangkung dateng, tak diundang, pulang ga diantar. Ini ada mobilnya. Ini kakaknya dia nih. Wih! Iya. Ga dikunci lagi. Fix! Ini mobil Mas Danang nih. Orangnya kemana? Tumen-tumen yang mampir ke daerah Bintaro. Waduh, ke rumah Pangeran Bintaro. Kalau sangat Bintaro, Ander Torani. Orangnya mana? Nang? Ini ada orangnya biasanya. Apa mobilnya kita jual aja? Mobilnya kita jual, kita kiloin. Anggap aja besi tua. Oh no. Sayang. Mana? Orangnya mana nih? Nih nih orangnya nih. Wih! Dari mana lu? Jari gorengan. Laper gue, jadi sarapan. Umar di tempat pemanggare. Nyari gorengan ke Bintaro. Sakti lu. Ini kebocoran nih. Ini baru kali ini ya gengs ya. Ketemu KKAD. Karena kan mobil saya inspirasinya ngebangunnya Mobilnya Mas Danang ini. Ya ini termasuk bukan main deh. Mungkin Car Enthusias. Starlet Car Enthusias. Jadi memang kalau dibandingin gue sih ya. Kelotokannya doi lumayan deh tuh. Ini mobilnya dia. Gila aja. Saya mau ngajak teman-teman untuk ikut saya. Nih sini lihat. Kita ngebahas nge-review mobilnya. Mungkin saya untuk yang sekian kali kali ya. Bagaimana ketika kakak sama adek ketemu. Tuh. Sama kan. Ya ini. Inspirasinya ini. Yuk ikutin saya. Yuk ikut gue yuk. Ada tempat yang sepi. Kita nge-reviewnya di kuburan. Biar dia lihat. Yuk ikutin saya. Jalan sama Mas Danang. Cari tempat yang agak nyaman. Kalau sini dilihatin warga. Itu yang nonton 2 juta orang. Yuk ikut saya. Ini Mas Danang di belakang. Saya mau ajak ke tempat yang mungkin lebih nyaman. Kalau kita nge-review. Iya nge-bedah. Bagaimana Starco nya Mas Danang. Ini seseorang yang memang agak-agak kelotokan banget deh. Kalau ngomongin Starlet ya. Starlet Car Etusiast. Yuk ikutin saya. Jadi tempatnya biar nyaman. Cari tempat yang. Nggak ngeganggu. Dalam ngebahasnya. Ya balik lagi. Saya Riko Cvr Channel. Dan kali ini saya mau ngebahas. Seperti otomotif lagi. Ususnya Starco. Starlet Kotak. Sebelah saya ada seorang car entusias. Danang. Geviarto. Panggilnya Eyang Danang. Yang. Ini berapa lama. Eyang udah pakai Starlet Kotak. Kalau Starlet Kotak ini. Saya. Pertama kali itu. Tahun. 2003. Ya. Kalau sebelum saya pakai kapsul. Tahun 94. Sebelum pakai tahun. 2003 pakai kapsul. Dan ini sekarang. Starlet saya yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Kapsul kotak-kotak kotak. Katanya dari sekian banyak itu. Gue ingat. Waktu saya kebangun kan. Salah satu. Motivasi dan inspirasi mobilnya Danang nih. Ada Starlet dia yang pernah hilang. Eh. Iya bener. Dicolong apa gimana. Eh. Kejadiannya tahun 2007. Jadi. Kapsul saya yang kedua. Eh. Kotak saya yang kedua itu. Saya jual. Tahun 2007. Kemudian. Duitnya saya beli lagi Starlet. Mau saya bangun. Baru pakai tiga bulan. Iya. Ilang ditebet. Dicuri. Dipinjem maling gak dibalikin. Tuh. 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 Gokil ya. Kesabaran sama kayak saya ya. Saya ngeliat mobilnya dia dulu ternyata. Angcurnya parah juga kayak mobil saya juga. Dulu ngebangun ya. Doi yang bilang. Sabar kok. Pelan-pelan. Dibantu juga. Diarahin teman-teman semua dari ISC ada. Pak Genang juga. Jadi saya Starlet juga. Nah. Ini berarti pakai Starlet yang saat ini pegang ini udah tiga tahun lima tahun. Dari 2010 bangun 2011. 2012 baru jadi. Setahun. Berarti 2012 sampai sekarang sembilan tahun kali. Ya kurang lebih lah. Sembilan tahun. Dalam video lain saya pernah ngeliat dia nih. Ada percakapan beliau dengan teman yang lain gitu bahwa. Apa jadinya seorang Danang tanpa atau gak pakai Starlet kotak. Lu saat kotak lu dijual. Apa yang terjadi. Gue bisa stres. Gue bisa stres. Lebay ya. Lebay. Kenapa bisa Starlet banyak mobil yang lain. Apa ya. Setiap manusia nih. Dia punya hobi mas. Ya. Emang gak bisa diganti mobil yang tua yang lain selain Starlet gitu. Gini aja deh. Sekarang nih lagi happening ikan cupang. Ikan cupang. Lu kemana-mana ikan cupang. Emang lagi booming. Jadi. Dimana dia ada hobi. Disitu stres dia hilang. Oh. Sebagai salah satu pelampiasan stres. Kadang-kadang orang. Kerja seharian di kantor. Pulang cuma ngeliat ikan. Stresnya hilang. Cuma ngeliat ikan doang. Ikatin ikan doang ya. Dan. Kita sebagai anak otomotif. Kadang-kadang. Iya sih. Seperti itu juga mas. Mas. Kita mobil kita bangun. Kita nyatin. Sambil ngopi. Udah hilang stresnya. Stres hilang. Tuh. Sama kayak saya. Saya juga bikin Starlet bangun. Lihat gitu doang udah seneng. Stres hilang. Iya. Istri saya yang jadi stres mas. Itu mobil apa lagi di garasi. Gitu mas. Pakinin. 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 Tapi sekarang dia udah maklum. Bahkan kalau perlu STNK nya atas nama dia. Diamanin. Sekarang mobil udah bangun. Udah jadi. Udah cakep. Bahkan ada beberapa temen. Car entusias. Menjadikan mobil Starco nya Mas Danang ini. Apa ya. Sebagai. Contoh. Dalam. Mungkin. Termasuk saya. Jadi saya bilangnya nih ya. Gengs. KKAD nih. Karena mobilnya dia. Jadi contekan saya. Itu. Itu jujur pengakuan. Apa adanya. Saya nyari dia nama di. Media sosial. Gak kenal dia awalnya. Dapet nomor nih. Saya cari. Ada sama. Terima kasih asisten saya. Ilham. Dapet. Akhirnya kita selidiki. Dapet sampai sekarang jadi temenan. Nah. Ini kan ngebangun gini. Kalau boleh lo ngebangun setahun. Mbak. Abis banyak gak mas. Aduh. Ngomong nominal. Ngenak juga nih. Gue kemarin udah ngomong nominal gue tuh. Sampai bisa beli 3 mobil baru lagi. 4 mobil itu lagi. Kan dia juga nih ngomong. Gini gini. Gue kasih bocoran gini. Dulu. Pertama kali gue ada rezeki itu. Tahun 2010an itu. Gue punya rezeki. Buat beli Starlet Capsule tahun 97 Turbo Look. Wah. Cakep tuh. Capnya berjendol. Cap berjendol. Bener sekali. Gue beli mobil itu. Buat gue habis. Udah gue gak bisa ngapa-ngapain. Oh oke. Gak ada yang bisa gue otak-atik mas. Gak ada mainannya. Gak ada mainannya. Gue gak bisa ganti pelet. Gue gak bisa main interior. Karena habis disitu aja tuh. Udah habis. Jadi gue berpikir. Ah. Dengan duit segitu. Gue press dengan mobil yang lebih klasik. Lebih tua. Dengan tipe yang sama. Ada lebih hat. Ada lebihnya. Lebihnya gue buat bang restorasi body. Engine. Pelex. Suspensi segala macem. Udah. Abis tuh. Abis udah dari situ. Teter loh. Tunggu dulu. Gak mau sebut. Abis. Enjin kelar. Bodi kelar. Suspensi kelar. Duit abis. AC belum kepasang. AC nya. Karena gue beli mobil gak ada AC nya mas. Mas yang mendingan gue dong dulu. Iya. Gue harus instalasi piping nya semua. Kompresor. Kondensor. Kipas semua. Gue harus instalasi. Gitu loh. Jadi gue udah abis duit. Gue tiarap mas. Nunggu lagi lama. Nunggu lagi. Nabung lagi. Nah ini. Nah ini. Ada. Sampai gue touring anak-anak ke Jogja. Ke Semarang. Gue berangkat. Tapi gak pake asil. Gue berangkat aja udah. Tadi gue liat sekilas gak ada radio tape nya. Gak ada radio tape. Gue beli juga gak ada radio tape nya. Buset. Itu. Sebenernya ya gengs ya. Doi sih ada-ada aja mungkin ya. Tapi memang gak mau ngacak-ngacak keuangan keluarga yang memang untuk yang lain. Jadi ini kan hobi. Kalau ada lebih kita buang kesini ya mas ya. Iya. Nah jadi sama kayak gue sih sebenernya. Gak mau ngacak-ngacak. Ada aja kalau udah mau beli. Iya. Cuman di saving buat yang lain gitu ya. Sekarang udah pake gak sih? Alhamdulillah udah pake. Radio tape? Gak pake juga. Dan itu kenapa? Bukan karena uang kan? Kebetulan mobil saya ini diperuntukkan untuk latihan di Sentul mas. Wih dih saram. Wah sentul ya. Terus? Jadi saya kan dari SMA kan suka balap liar mas. Bali, Bali. Bali, balap liar. Balap liar. Buyenteng, sudut, lima segala macem. Suka nge-trek nih anak nih. Cuman sampai sekarang gak bisa hilang mas. Naluri tuh. Gak bisa hilang gitu. Dan itu yang sampai sekarang dia belum berhasil ngeracunin saya. Mas Iko coba ke Sentul. Ke Sentul cukup. Cuman bedanya dulu saya di jalanan. Ilegal. Sekarang saya resmi di circuit dengan temen-temen. Dan sekarang saya ngajarin temen-temen. Safety driving. Safety driving. Saya nurunin ilmu saya ke temen-temen. Kemudian mobil saya dipake sama mereka. Oh dipake mas. Gak takut ancur rusak atau gimana? Gak. Mereka saya latih dulu mas. Oke. Saya latih dulu dengan kendaraan mereka. Mereka skillnya udah mumpuni. Udah proper. Udah pake mobil ini yang lebih proper. Pake ini lebih proper karena semuanya pengereman mesinnya udah oke banget. Bayarnya mas? Iya dong? Cuman bayar itu. Cirkuit aja sama bensin udah. Gak ada biaya apa-apa. Karena kita di komunitas berkewajiban mendidik temen-temen yang suka ngebut. Jangan ngebut di jalan. Ada tempatnya? Ada tempatnya. Tuh. Terus lu gak bisa nyetirnya gimana? Ya ntar gua ajarin. Sampai bisa. Sampai bisa udah. Lu balapan disitu deh. Itu rutin? Temen-temen IEC ya? Kadang-kadang? IEC, non-IEC segitu semua gabung. Sebulan sekali? Dua bulan sekali? Sebulan sekali biasanya mas. Sebulan sekali. Jadi ini informasi juga buat temen-temen. Terutama penggila Starco. Starco yang suka balap daripada di jalanan. Ini ada wadahnya nih. Nanti bisa kontak lah. Danang tuh dimana gitu ya. Mau ikutan daftar resmi. Dan tidak membayarkan diri dan orang lain. Betul. Itu intinya ya? Betul. Udah tua insap. Ini kalau judul sinetron pereman insap. Kita lihat mobilnya yuk. Bedanya mobil saya apa? Yuk kita lihat nih. Ini dari jauh. Ini saya. Yang belum lama lah. Gak pernah dipakai mas. Iya. Sayang banget. Ya sayang lah. Koleksian. Kalau dia kan jalan mulu dia udah tinggal. Ini muntok-muntok nih Jakarta Selatan luang. Ke Blokem luang. Di Bintaro Blokem. Tanah kusir belum nyampe. Bintaro Tanah kusir itu gak jauh loh. Mungkin cuma 4-5 kg belum nyampe mas. Padahal ini mobil udah siap. Udah aman. Udah aman. Gak pede mas. Gak pede. Gak pede gini. Pada hujan sih. Wala hujan. Saya kelar ini pas musim hujan. Kan musim hujan. Kalau kotor itu ke dalam mesin itu. Itu yang males sebenernya. Kalau di luar dong bisa cuci. Ini mobil sedang. Kita mau nge-review. Ini mobil saya. Nih abangnya. Ini kakak adek. Ini inspirasinya chatnya gitu. Ini kerem kemudian. Kita mau ngebedah. Gue mau mulai dari mana ya. Ini karena konsepnya buat balap. Suka-suka kesentuh. Mesinnya serem deh. Kita lihat dalemnya dulu. Yuk. Ini dalemnya nih. Nih. Buka aja mas. Dalemnya. Joknya sama lah sama saya punya lah. Gitu ya. Recaro. Lihat. Come on. Tuh. Ini Recaro. Lihat. Namanya osko balap. Belakangnya kursinya memang dicompot. Bisa ceritain mas. Dicompotnya kenapa? Biar ente kalau balap ya. Beban ya. Ya. Untuk bobot aja sih mas. Buat mengurangi bobot. Mengurangi bobot. Pintu-pintu door trimnya masih. Masih. Ini mengusung original sebenarnya. Tuh. Engkol jendelanya sebenarnya ada. Lagi dicopot sama dia. Iya copot. Engkol jendela. Ini yang mahal joknya. Tuh. Mobil tua semulus begini. Tuh. Kunci-kunci ada di bawah. Tuh. Prepare tuh. Kunci-kunci kotaknya. Jadi buat mobil sendiri atau buat teman-teman kali ya? Iya buat semuanya. Kalau ada XC ini juga kita siapin. Oh. Gila nih. Tuh. Ban serapnya ada. Tambang nih. Ini ada tambang nih. Ini ada tambang nih tuh. Emergensi. Emergensi kalau buat menderek nih. Atau kalau Danang kalah balapan. Biasanya mas Danang akan bunuh diri. Ini tambangnya udah ada. Ini tambang kalau dia kalah bunuh diri. Kalau audiotipnya kalah sama gue deh. Iya kan. Tuh dongkrak udah ada juga. Ini apa mas? Strutbar. Strutbar. Fungsinya? Untuk ya lebih rigid aja. Bodinya. Lebih nggak lari ya? Lebih nggak lari. Lebih diem. Penyakit mobil tua? Starco salah satunya di sini mas ya? Biasanya suka padat karat ya? Iya. Tapi alhamdulillah udah diretorasi semua. Tuh. Plafonnya masih orisinil. Waktu itu dia copot, dia cuci. Ini saya pakai jok Recaro LS. TPL LS. Biasa saya pakai untuk penelitian sentul juga. Bedanya sama punya saya? Di busa di pinggang ya. Punya mas Riko LX. LX. Lebih kecil ini. Ini LS lebih gede ya? Memang tapi keluar masuk badannya agak susah. Tapi buat sirkuit dia megang. Badan ya? Ini seatbelnya juga masih tersisa. Buat balap seatbel 4 titiknya. 4 titik. Jadi kalau misalnya rest udah tinggal pasang aja. Ini juga pakai nardigara sama seperti punya mas Riko. Nardigara tuh ini nggak lurus ya? Bawahnya flat. Ini engkolnya nggak adain tuh? Engkolnya copot. Karena ini nya lepas. Tuh. Spinjal lepas. Akhirnya. Tuh apalagi tuh. Masih nanti kita lihat. Nggak ada radiotip. Radiotipnya nggak ada. Boskit tambahan. Sama kayak saya. Sama. Karena kan boskitnya pendek saya punya mas. Ya. Kapsul punya. Supaya nggak mentok di sini ya. Jadi ditambah supaya mancung. Kalau ini jadi kalau belok ini nggak kena setir. Jadi mesti dimancungin. Spasinya. Spasi betul. Sama kayaknya. Dan k confirming. Kampak çoklära 제일 miskin. Kampak. Sama kayaknya ketika. Peralih mau rayкуock lagi. Kampak apaiknya? Sama kayaknya. Sama kayaknya keyataan kes ryamchi. Tak Cantabah. Ya! Skoh مش juga. Terima kasih telah menonton!